Ya Pemirsa, jelang Idul Atta 1443 Hijriah, peragang hewan korban di pasar kambing Jakarta mulai mengalami peningkatan penjualan. Ya Pemirsa, di tengah wabah PMK, harga korban kambing dan domba terpantau stabil, sementara harga korban sapi melambung naik. Aktivitas jual beli di pasar kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai meningkat jelang hari raya Idul Atta. Kambing dan domba ukuran kecil dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Ukuran sedang dimulai dari harga 3,5 juta rupiah dan 5,5 juta rupiah untuk ukuran besar. Pedagang meyakinkan bahwa hewan korban yang mereka jual kondisinya sehat dan terbebas dari penyakit mulut dan kuku yang saat ini sedang mewabah. Selain kambing, pasar ini juga menjual sapi. Untuk PMK sendiri ini berdampak sangat besar kepada penjualan sapi yang memang saat ini untuk penjualan sapi sendiri terjadi penurunan karena adanya PMK tersebut atau penyakit mulut dan kuku. Dan untuk itu terjadi juga kenaikan harga yang mana kenaikan harga sendiri kisaran 2 sampai dengan 5 juta rupiah. Untuk harga sapi yang di sebelah kiri saya tepat di sebelah kanan layar kaca Anda ini di sekitaran harga 25 sampai dengan 30 juta rupiah. Screening dan proses sortir hewan korban sapi sangat diperlukan untuk mengantisipasi hewan yang terjakit PMK. Pemerintah pun harus selektif melakukan impor sapi dari luar negeri dan mengedukasi apakah mengonsumsi sapi yang menerita penyakit PMK berdampak pada kesehatan manusia. Bagi sapi yang mengalami penyakit ini itu dampaknya luar biasa sampai kukunya copot kuku sapinya copot artinya kalau kuku sapi copot itu penyakitnya luar biasa virusnya luar biasa. Nah pemerintah harus benar-benar menyelesaikan persoalan ini melalukan riset kembali apakah sedaging sapi yang akan dikorbankan di makanan masyarakat publik itu bisa membahayakan masyarakat setara luas apa tidak. Pembeli diimbau untuk teliti dalam membeli hewan kurban pastikan hewan dalam keadaan sehat mata dan kuku tidak cacat melicah dan memiliki napsu makan yang baik. Dari Jakarta, Nata Arman, Novan Dwi dan Eri Nugraha melaporkan.